Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya, ini saya mau perbaikan mobil yang gak kuat starter ini akan saya hidupin dulu ini kalau dihidupin, ini cuma kayak gini cuma retek tuh ini kalau kayak gini bisa agih yang soak, atau udah tekor ya strumnya, bisa juga dinamonya kalau didorong, pasti hidup kalau agihnya soak, didorong hidup begitu sebaliknya kalau dinamostat rusak didorong juga tetap bisa hidup nah, biar lebih jelas ya penyakitnya, nanti akan saya pinjemin agih mobil lain dulu ya kita pasangin, kita jemper aja yang gak apa-apa ya, gak usah dipasang kita pancing dulu misalkan gak jadi berarti dinamonya rusak tapi misalkan nanti dipancing pakai agih lain bisa hidup berarti agihnya yang udah rusak atau soak ya kalau didorong, hidup tapi kita gak tahu ya, soalnya untuk dinamostat yang rusak itu juga didorong bisa hidup sebaliknya kalau agih yang soak atau rusak didorong juga tetap bisa hidup ya, jadi biar lebih akurat ya caranya dipenya akinya kita jangan buka dinamonya dulu kita panci dulu ya kita pinjam agih lain kita jemper kalau misalkan bisa berarti emang dinamonya gak masalah berarti kursakan sama agihnya tapi kalau udah diganti aki ya dijemper pakai agih lain tetap gak bisa berarti dinamonya ya ini akan saya coba dulu ya penjam agih lain dulu itu ya ini kata supernya kemarinnya waktu hidup ini agihnya panas kalau seperti ini yang sering kalau agih panas pasti udah suak ya salah satu sel agih atau lebih pasti ada yang suak kalau agihnya panas ya harusnya kan hangat seperti biasa ya ini udah saya siapin ya ini agih pinjem ya pinjem mobil itu ya yang di belakangnya itu ada mobil saya pinjem itu nanti kita jemper dulu kalau misalkan di jemper ini kan di mobil yang satu gak ada masalah ya tetap normal ya nanti kalau misalkan tetap gak bisa berarti dinamonya rusak tapi misalkan nanti waktu di jemper bisa hidup berarti masalah agihnya emang udah suak ya ini kan saya pasang dulu ya ini untuk jemper ya ini yang min dapetnya min disitu untuk yang plus juga plus disitu ya ini yang min ya nanti kita pasang disini di bagian min juga nih ini ya yang bagian kabel min atau masa di masa juga ini bagian yang kabel plus nih ini bagian di pas juga nih yang plus ikut plus masa ikut masa ya ya nanti ya misalnya nanti ini kurang kenceng nanti bisa ya temen atau orang lain suruh ini kan kadang-kadang ini kendor ya biar kenceng sama ya ini harus kenceng kalau kendor nanti tetap gak bisa kan kenceng misalnya kendor kayak gini nah tarik biar posisinya kenceng ya ini ya udah selesai ya udah kenceng ya ini akan saya coba dulu nih itu ya ini udah bisa hidup ya jadi penyakitnya tuh aginya yang soak ya kalau misalnya tadi ya gak hidup berarti dinamastata yang bermasalah ya jadi mudah ya jadi kalau misalkan ada pas pagi hari ya mobil bunyeng ngek 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 kalau didorong pasti hidup soalnya apa kalau untuk dinamastata rusak didorong tetap bisa hidup sebaliknya untuk agi yang soak didorong juga hidup tapi nanti kalau udah berhenti lama gak bisa hidup lagi cara seperti ini seperti tadi ya jadi kalau misalnya dipancing pakai aki lain berarti emang aki nya yang udah soak ya misalkan udah dipancing bisa hidup berarti aki nya yang soak jadi cuma kayak gitu aja jadi kita jangan jangan langsung ambil kesimpulan ya langsung buka dinamo jangan soalnya kerusakan bisa di dinamo bisa juga di aki nya atau kadang-kadang kabel aki kurang-kenjeng juga bisa tapi kata suku nya emang tadi untuk aki nya kalau pas hidup kadang-kadang panas nah kalau udah panas pasti biasanya ada sel aki yang mudah rusak atau soak ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa